Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di depan kita ini udah ada beberapa tang yang mungkin bisa menjadi penunjang dalam kita bekerja guys ya Yang pertama ini adalah tang potong Nah seperti namanya tang potong ini berfungsi untuk memotong sesuatu ya guys ya Seperti kabel, kawat, dan lain sebagainya Kunggulan dari tang potong ini adalah dia bisa memotong di ujung mata potong ya guys ya Ini berbeda dengan tangannya lain Karena tangannya lain biasanya pemotongnya ada di tengah seperti ini guys ya Dan lalu selanjutnya adalah tang runcing Atau tang lancip ya guys ya Atau long nose ployer ya Untuk tang lancip ini biasa digunakan untuk mengambil sesuatu yang sulit dijangkau ya guys ya Dan tersembunyi Karena struktur jauhnya ini lebih ramping dan juga panjang Jadi bisa digunakan untuk hal tersebut ya guys ya Dan untuk hal tersebut juga penglihatan kita jadi bisa lebih baik ya guys ya untuk melihat sesuatu Maka dari itu untuk tang lancip ini biasa digunakan juga untuk pekerjaan yang bersifat presisi guys ya Dan lalu selanjutnya adalah tang kombinasi Nah jangan komplain dulu Ini kita sebut tang kombinasi dulu guys ya Karena dia ada sisi penjepit dan juga pemotong guys ya Meskipun begitu terlihat dari strukturnya Ini ada dua tipe untuk tang kombinasi ini Tang kombinasi ini Yang pertama adalah tang kombinasi yang seperti ini ya guys ya Bener-bener tang kombinasi Karena dia ada pipe grip dan juga strukturnya lebih ramping seperti ini guys ya Dan yang sebelah kiri ini atau yang biru ini Ini adalah tang linesman player Atau tang linesman ya guys ya Yang mempunyai struktur lebih tebal secara konstruksi Dan dia biasanya tidak mempunyai pipe grip Lalu selanjutnya dari sisi fulcrumnya Nah ini sisi fulcrumnya ini ada yang stipe standar seperti ini Dan juga ada yang high leverage stipe nya seperti ini Nah untuk high leverage ini dia bisa menghemat energi Dalam penggunaannya ya Artinya powernya pun akan meningkat sekitar 30% Dalam hal memotong maupun menjepit ya guys ya Jadi lebih ringan dalam pemotongan atau penjepitan ya guys ya Dan dari struktur handle nya Ini ada yang handle deep handle seperti ini Untuk ramping dan juga lebih lincah Lalu ada yang convert grip seperti ini ya Lebih nyaman secara penggunaan Dan lalu ada yang handle mempunyai handle insulated seperti ini ya Berinsulasi Artinya dia sudah tersertifikasi oleh badan kelistrik kan ya Dalam hal safety nya Jadi bisa aman untuk bermain di listrik hidup Dan lalu selanjutnya adalah kita punya tang spi ya guys ya Atau biasa disebut circlip player Nah ini biasa digunakan untuk memasang atau membuka circlip ya guys ya Atau ya ring ya Circlip ring ya guys ya Nah ini nanti ada dua tipenya yaitu internal dan eksternal Yang biasa digunakan di dunia otomotif ya Ataupun teknik lainnya sepertinya bisa Dan selanjutnya adalah tangan pembuka skrub Nah ini tangan pembuka skrub Ini berguna untuk membuka skrub-skrub yang sudah haus ya guys ya Kalau baut sepertinya masih bisa dibuka oleh tangan lain-lain ya Tapi kalau skrub agak susah Karena kalau skrub itu bedanya skrub dan baut adalah dia masalah di drive nya Kalau skrub itu biasanya drive nya di dalam Sehingga si obeng itu ketika sudah tidak bisa membuka obengnya Karena drive nya itu di dalamnya sudah haus Maka tidak ada cara lain ya guys ya Maka dari itu untuk tangan pembuka skrub rusak ini Memang sangat digunakan ya guys ya Untuk hal tersebut ya guys ya Dan yang selanjutnya adalah tang sleep joint Nah tangan ini biasa digunakan di dunia otomotif ya Kalau kita lihat ya Karena dia hanya memprioritaskan dari sisi jauh penjepitnya ya guys ya Ya meskipun begitu Dari sisi motongnya biasanya ada sih yang memfasilitasi itu ya Tapi dia tidak bisa digunakan untuk memotong yang Benda-benda yang halus ya seperti kabel lah Biasanya kawat yang bisa dipotong sama dia Dan yang lainnya adalah dia khusus untuk menjepit sesuatu ya guys ya Menjepit sesuatu Baik yang berbentuk round ataupun Heksagonal dan lainnya ya Berbentuk bidang yang bersudut ya guys ya Dan kelebihan dari tangan ini adalah Dia bisa melebarkan jauhnya Nah seperti ini ya Namanya juga tang geser Atau sleep joint Seperti ini Yang lalu selanjutnya Kalau membutuhkan sesuatu jepitan yang lebih statis Kita membutuhkan tang buaya Nah ini tang buaya ini digunakan untuk menjepit sesuatu yang lebih statis ya guys ya Artinya setelah dikunci dia tidak bisa bergerak lagi ya guys ya Hal ini sebenarnya dibutuhkan di sektor tertentu ya Seperti welding dan juga bengkel dan lain sebagainya guys ya Yang membutuhkan penjepitan statis Ya karena tang buaya bersifat statis Dia tidak bisa bersifat dinamis ya guys ya Ini statis dan dinamis agak berlawanan Jadi agility-nya atau kelincahannya itu kurang ya guys ya Jadi kita perlu tang burung Nah tang burung ini biasanya digunakan untuk Para venisi pipa ya guys ya Maka disebut juga dengan water pump layer Karena struktur jauhnya dia seperti ini guys ya Yang multidimensional Dan juga memiliki tit yang tajam seperti ini ya Nah tit yang tajam ini biasanya digunakan untuk menjepit sesuatu yang berbentuk round ya Atau bulat atau silinder ya guys ya Seperti ini ya Kalau dia tidak tajam dia tidak akan bisa menjepit dengan sempurna ya guys ya Maka dari itu tang burung ini biasanya digunakan oleh teknisi pipa ya guys ya Karena dia tajam disini Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Untuk yang baut atau mur Ini masih bisa dilakukan Tapi dengan catatan tertentu Baut yang mur yang sudah aus ya guys ya Tapi kalau misalnya baut mur yang masih baru Ataupun punya tingkat krusial yang tinggi Itu tidak direkomendasikan ya Karena bisa merusak struktur surface drive Ataupun cornernya seperti ini ya Karena dia langsung dijepit dan digigit ya guys ya Jadi akan cepat rusak Nanti surface drive-nya ataupun cornernya guys ya Maka dari itu kita membutuhkan tools lain Nah ini kita sebut dengan player range Untuk player range ini dia mempunyai jauhs yang Tidak mempunyai gigi yang tajam ya Atau rata seperti ini Bahkan tidak mempunyai gigi ya Maka dia lebih aman digunakan Untuk fastener seperti baut Ataupun mur ya Karena dia bisa menjepit Dengan sempurna seperti ini Tanpa melukai Dari sisi surface drive Maupun cornernya ya Ya mungkin itu kali guys ya Beberapa tank yang mungkin Bisa menjadi penunjang dalam pekerjaan kita Semoga video ini membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton